Hai Sobat Jaktim, Urban Farming di tengah kota tentunya sudah luar biasa, apalagi kalau Smart Farming. Apa sih Smart Farming itu? Nah, kita akan mengajak kamu keliling ke wilayah keadaan penduduk yang melakukan satu di situ pertanian kota, yakni RT01 RW06 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Kenapa disebut Smart Farming? Urban Farming yang dilakukan RT01 RW06 Kelurahan Utan Kayu Selatan, ditopang teknologi penyiraman dan pengaturan air otomatis secara digital dengan sistem Android. Diknyalakan pompa dan garden. Jadi teknologi yang kami gunakan itu namanya IoT, Internet of Things. Kita ada tiga jenis alat yang kami gunakan, satu itu simon chair untuk budidaya perikanan. Jadi di kami itu ada tiga sistem yang kami pakai, satu itu namanya sistem simon chair, sistem monitoring cerdas efesien dan ramah lingkungan. Sistem ini kami gunakan di budidaya perikanan. Yang kedua itu adalah budidaya pertanian dengan sistem pengisian nutrisi otomatis. Jadi kalau untuk budidaya tanaman itu kami ada kale, kangkung, pakcoy, selada, dan sawi. Selain itu ada buah-buahan kami budidaya itu melon. Nah untuk ikannya sendiri yang menggunakan sistem IoT itu baru ikan nila. Karena ikan nila sangat mementingkan kebersihan air. Yang ketiga adalah sistem untuk budidaya hidroponik menggunakan sistem human development. Mereka sudah menggunakan aplikasi nape jarak. Dengan aplikasi ini, para pengurus Green Push PRT-01 dapat dengan mudah mengecek kondisi air dan tanah dari tanaman dan ikan yang mereka rawat. Dengan teknologi itu membuat tanaman lebih produktif dan kolam gizi terawat dengan baik. Jadi manfaat alat ini sebenarnya memudahkan kita karena mereka membaca secara otomatis dan juga mengirimkan sinyal ke kami bahwa misalkan tanaman itu kekurangan nutrisi atau ada kekeruhan di air, di kolam. Nah untuk manfaatnya, kami masa panen kami lebih cepat, kurang lebih ada 24 hari, dari normalnya itu 30 hari. Dan untuk budidaya perikanan, ikan kami lebih sehat dan tentunya lebih cepat di masa panen. Selain di RT01, smart farming di RW06 juga terdapat di RT02 dan RT05. Di ketiga RT tersebut juga terdapat budidaya tanaman produktif dan greenhouse serta kolam gizi dengan budidaya ikan tawang. Untuk teknologi ini sudah digunakan di beberapa wilayah. Selain di lingkungan RT01-RW06, kami juga gunakan di lingkungan RT02 dan RT05-RW06. Selain itu, ada juga kami pasang digunakan di kantor dinas KPKP Gunung Sari, gedung PKK di Pasar Minggu, dan satu lagi ada di kawan kita penggiat urban farming di Durensawit. Hasil pengelolaan urban farming dan budidaya ikan dibagikan warga yang mengelola dan dijual sebagai pendapatan ekonomi mereka. Kalau untuk hasil budidaya, sementara karena produksi kami masih terbatas, masih digunakan untuk di lokasi saja, di masyarakat sekitar. Upaya smart farming di Utang Kayu Selatan ini sudah dimulai sejak 2017. Hebatnya, wilayah ini sudah menggandeng corporate social responsibility atau CSR dalam pengelolaannya. Jadi, awalnya kami ada permasalahan yang timbul, kami agak kesulitan melakukan penyiraman karena titik kami tersebar. Lalu kami melakukan inovasi menggunakan sistem penyiraman otomatis. Dari situ kami kembangkan untuk budidaya hidroponik maupun perikanan, kami menggunakan sistem IoT yang dimana memudahkan para pembudidaya pada saat mereka melakukan budidaya pertanian maupun budidaya perikanan. Harapan kami ke depannya, sistem ini dapat digunakan di wilayah-wilayah lain untuk para penggiat urban farming. Karena ini sangat memudahkan kita dan untuk para pekerja maupun para penggiat lainnya yang berkegiatan di luar rumah, maka sistem ini dapat digunakan untuk tetap dapat bercocok tanam walaupun kita di luar rumah. Nah sob, meski lahan sempit, kamu juga bisa melakukan penggiatan farming di rumah loh. Yuk dimulai dari sekarang, bye bye!